ini yang banyak terjadi sekarang dan tanpa sadar itu bisa menghambat doa gosip gibah curhat curcal ayo kumpulin itu semua istilahnya singkatnya gibah banyak sekali ajaran tayangan yang bisa membuat Allah murka dan itu mungkin yang menghambat doa-doa kita itu baca buku salah buku yang dibaca, yang menjauhkan kita dari Allah ikut ceramah salah ceramah yang menjauhkan kita dari Tuhan Rasulullah mendengar sesuatu salah baca mungkin itu yang menjadikan doa itu jarang terjawab, gak sadar kita masuk sebuah jebakan hati-hati, yang sebetulnya itu sudah diingatkan dari sejak dulu cuman casingnya beda luarnya tidak sama kelihatan seperti bagus tapi buruk itu sudah diingatkan di Quran buka Quran surah kedua ayat 204 paling kiri sebelah atas anda akan dapati diantara sementara orang yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik retorikanya begitu cantik awal sati-hati kadang-kadang ngutip-ngutip nama Allah ngutip ayat dipotong ngutip hadis dipindahkan maknanya tapi orang ini pandai berretorika sehingga anda itu gak bisa bedakan dimana yang benar, mana yang salah jadi punya kemampuan bicara kayak orang benar padahal salah itu kalau masuk ke kalangan orang Allah itu dianggap benar hati-hati karena mereka juga belajar belajar cara nyampaikan sesuatu ngafalin Quran tapi gak tamat tamat tapi dipotong-potong jadi seperti orang hebat dan gelarnya tinggi-tinggi makanya ketika bicara gak ada gelarnya yang singkat-singkat gak ada pasti yang S3 paling kecil S2 ada yang profesor karena itu gelar digunakan untuk menyampaikan sesuatu seakan-akan punya legalitas padahal itu musuh yang sangat nyata kalau satu orang dimurkai Allah masuk ke keluarga wah itu yang paling bahaya jaga dengan baik caranya mendoakan ya jangan saling tuduh dulu doakan dulu doakan kemudian pelan-pelan kita lawan dengan akhlak yang baik setelah itu tampilkan disana bikin status ini bikin status disana potong ayat sempurnakan ayatnya oleh kita begitu caranya jelas ya sampai sadar betul dengan apa yang kemudian kita yakin jadi satu ada aspek tauhid yang kedua ada aspek terkait dengan membuah pesan-pesan ke nabian yang ketiga ada muamalah ini yang banyak terjadi sekarang dan tanpa sadar itu bisa menghambat doa di walaupun anda amin amin tiap hari 17 kali amin dalam sholat siapa yang baru amin saja bersamaan dengan aminnya malaikat maka bonus ya diampuni semua dosa-dosa bonus tapi kenapa ampunan dosa gak muncul karena tadi antara perkataan dengan perbuatan berbeda doa gak dijawab doa sulit dikabulkan karena tadi mungkin kalau gak terkait aspek ketuhanan tobat dari sekarang aspek kenabian tobat dari sekarang apalagi yang tanggung-tanggung aku nabi itu yang kita luruskan makanya jangan marah kalau diingatkan yang terakhir ini yang paling banyak terjadi apa itu sudah tahu benar ditinggalkan sudah tahu salah dilakukan itu lo gak suka nih bohong itu salah gak masih dikerjakan baik tambah lagi gosip gosip gibah curhat curcol ayo kumpulin itu semua istilahnya singkatnya gibah salah atau benar sudah tahu salah dibikin acara dinikmati ditungguin ngalahin sholat ngalahin baca Quran terus cita-cita pengen masuk sundat fieldaus cie cie gimana kamu pahaminya susah saya pahamnya itu sudah tahu salah diikuti terus benar masuk surga ya doa aja kalau doa sulit dikabulkan cek dulu barangkali ini salah satunya kan kelihatan seperti sederhana coba maaf berselisih salah tidak salah masih sudah hibut fitnah salah tidak masih fitnah mencelak salah tidak masih mencelak ya pantas kemudian hidupnya juga gak akan tenang ini makhluk ini skala kecil Allah gak suka kalau yang tadi yang tinggi-tinggi gak jelas itu ancamannya tinggi ancamannya tinggi jadi kalau yang seperti ini biasanya pekerjanya dua kalau melanggar ketentuan Allah dengan mudah itu pertama awas ini yang diancam oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan lebih duluan dibanding orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini duluan gak banyak kalian tahu ini duluan masuk neraka dan nerakanya yang paling dalam keraknya pernah bikin nasi lewat kalau karakter itu yang paling gosong kan ini yang paling gosong paling gosong ini ancamannya tinggi siapa mereka golongan munafiqun golongan munafiqun buka kurang surah keempat An-Nisa ayat 140 paling kiri sebelah bawah وقد نزel عليكم telah tetap ketentuan dalam Al-Quran jika anda menemui mendengar atau melihat menyaksikan orang-orang sengaja memanipulasi ayat-ayat Allah diputar balikan ayatnya atau sengaja diingkari sudah tahu benar kemudian ditinggalkan oh yustah zawbi atau sengaja mengolok-olok atau memprovokasi itu semua bisa jadi tingkat paling tingginya supaya orang menjauh dari Allah contoh bapak orang munafiq namanya disepakati oleh para sejarawan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul Abdullah bin Ubay bin Salul itu disebut dengan Abul Munafiqin para sejarawan menyebutkan itu bapaknya orang munafiq sebumi ya dan di akhir hidupnya bahkan dilarang oleh Allah Nabi dilarang oleh Allah untuk menyolatkan jenazah ini di lisanya mengaku beriman itu kalau sholat sabnya pertama depan Nabi senyum-senyum senyum nyapa proposalnya bagus-bagus ke Nabi ini banyak nih sekarang umat begini-begini tapi di belakang Nabi memprovokasi menghambat dawah Nabi disampaikan kepada kaum ini Muhammad dia cuma pemecah belah saja Muhammad cuma cari muka saja Muhammad begini-begini dihambat orang supaya tidak belajar dengan Nabi Muhammad dihambat orang supaya tidak kemudian mendatangi Nabi Muhammad dihambat orang supaya tidak mendapatkan kebenaran dari Islam dari Muhammad yang paling dahsyat paling dahsyat itu Nabi masih berlaku baik berharap mau kembali didoakan baik tapi pilihan jalan itu diikuti pilihan jalan Abdullah bin Ubay bin Salul diikuti gak mau kembali begitu kemudian yang paling dahsyat ini datang dia mengatakan ya Rasulullah masih sudah penuh bagaimana kalau kemudian kita bikin masjid lain saja supaya terpisah bagian-bagiannya kata Nabi bagus juga ya padahal di belakang dia kumpulkan pengikutnya dia katakan Muhammad itu punya markas kita akan punya markas juga dia bikin masjid lain namanya Dirar bukan masjid tapi tempat untuk makar kepada Nabi maka turun perintah dari Allah hancurkan itu karena itu bukan masjid bukan menghancurkan masjid hancurkan tempat itu karena itu bukan masjid ketika mau meninggal pun masih ingin menampakkan dekat dengan Nabi pengen ditengok dalam sakitnya anaknya datang Abdullah ini Abdullah anaknya sore jangan hukumi munafik satu orang itu untuk seluruh keluarganya belum tentu jangan bully orang yang tidak sama sifatnya ya maaf Abu Jahal itu luar biasa buruknya tapi anaknya Ikrimah itu luar biasa general yang sangat hebat di dalam perang dan pembela Nabi nomor satu di antara bagian-bagian sahabat nah ketika Abdullah datang kepada Nabi katakan ayah saya sakit ya Rasulullah Nabi kasih kemudian air nih balik ke bapakmu suruh minum datang kemudian kepada bapaknya bawa dilemparkan apa Muhammad ini cuma cari muka saja di depan saya buang sedih anaknya tapi ketika dalam sekaratnya dijenguk oleh Nabi dan para sahabat dia tidak ingin menampakkan keburukannya pada Nabi bahkan di hari akan wafatnya pun dalam sekaratul maut dia berkata kepada Nabi dan para sahabat saat itu ingin menunjukkan kehebatannya Ya Rasulullah mohon kalau engkau berkenan bisa memberikan jubah luar untuk menutupi aku saat akan wafat ini Umar sampai gregetan Ya Rasulullah perintahkan kepada aku kau panggal kepalanya saat itu kata Nabi jangan Ya Umar karena orang ini nampak di orang-orang baik orang gak banyak tahu isi hatinya kalau kemudian kita hukumi buruk jadi fitnah di kalangan banyak orang itu rumus dari Nabi jangan Ya Umar cuman jubah kok gak apa-apa pakaiin aja begitu dipakai kan sudah meninggal mengenakan jubah Nabi tapi turun ayat untuk melarang Nabi menyolatkan jenazahnya dilarang oleh Allah jangan sholatkan jangan sholat dari salah seorang pun diantara golongan munafik itu dan ketika ayatnya turun hukumnya berhukum umum ini menunjukkan akan ada lagi orang seperti itu di masa-masa setelah Nabi Muhammad tadi itu Abdullah bin Ubay bin Salul hidupnya begitu kolokan wafatnya mengesalkan kalau disebutkan umum maka kaedah dalam asbabun nuzul kaedahnya berkata demikian Hukum itu akan berlaku dengan keumuman lafad bukan sebab khususnya di sifat munafik itu sifat nifak itu akan terbawa di setiap masa anda akan menemukan makanya disebutkan tandanya oleh Al-Quran untuk orang baik ayat kedua sampai kelima orang-orang yang ingkar enam sampai tujuh tapi munafik delapan sampai dua belas tandanya ada yang di depan anda baik-baik memuji di belakang menjelek-jelek kan sekarang banyak ada di depan anda menyayang-nyang di belakang kemudian menjerumuskan banyak ada yang di depan anda seperti orang baik di belakang kemudian mencelah anda banyak maka diterunkan ayat ini untuk mengajak sadar lagi bukan untuk menjatuhkan hukum polis tidak makanya kita doakan makanya saya sering katakan begini saya mendoakan orang-orang yang mencelah atau misalnya menjelek-jelek saya doakan supaya kembali sudah cukup setan menjadi busuh yang paling bahaya buat kita jangan cari busuh yang lain kalau ajaran saya seperti itu saya ikuti kita jangan mencelah kita jangan kemudian merusak jangan melakukan fitnah siapapun yang menyakiti kita doakan kembali kepada jalan-jalan yang baik siap insyaAllah berhenti berhenti selamat menikmati